Shalom, sobat samas, menurut Anda mengapa sih alam menempatkan kita di muka bumi ini? Nah, sebelum kita memikirkan jawabannya, menarik kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapak yang maha baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah mencipta, mengasih, dan mendekap kami. Kini kami akan bersama belajar firmanmu, asir kami untuk mengerti dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan terambil dari Efesus 2 ayat 10, begini bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sobat samas, menjawab pertanyaan tadi kalau menurut firman Tuhan, kita ini buatan Allah. Kita tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan sumber daya, tapi kita diciptakan untuk melayani Allah, untuk melakukan penugasan yang telah Allah persiapkan. Bahkan, Allah menembus kita juga bukan untuk kita pasif, bermalas-malasan, dan menantikan surga. Bukan, Allah menyelamatkan kita untuk kita melayani dan melakukan pekerjaan kudusnya. Sobat samas, jika kita mengingat teladan Yesus pada waktu berumur 12 tahun, dia pernah berkata, Aku harus mengerjakan urusan Bapakku. Dan, 21 tahun kemudian, menjelang wafatnya di atas kawu salib, Yesus berkata, Sudah selesai. Ya, Yesus telah menyelesaikan penugasannya. Ini seperti bingkai kehidupan kita ya. Kita diciptakan untuk melayani Allah, dan kelak di ujung nafas kita, Kita bisa berkata, telah selesai ya Tuhan. Yesus juga pernah berkata bahwa ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mari, kita belajar di teladan Kristus. Kita eksis, kita ada, adalah untuk melayani. Jadi, pelayanan itu bukanlah pilihan. Terus kalau bukan pilihan, apa yang perlu kita lakukan? Tentunya kita harus terus berusaha untuk taat, untuk melayani, Sambil bertanya di dalam pergumulan doa-doa kita. Apa yang kita tanyakan? Yang kita tanyakan adalah, Apa rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kita? Sambil kita sendiri secara aktif, Mencoba untuk mengenali diri kita sendiri. Apa sih karunia roh kita, Talenta, dan kemampuan kita? Yang kedua, Apa karakter kita? Apakah kita ini tipe people person, action person, adi person, dan lain sebagainya? Sehingga dalam menentukan pelayanan, Bisa lebih tepat. Sudah terkasih, Pelayanan itu bukan pilihan. Alah berbicara dalam hati kita dengan khusus, Dan masing-masing kita punya panggilan spesifik. Apakah pelayanan yang Anda rindukan? Mari kita berdoa. Bapak yang maafai, kami rindu mempermuliakan engkau di bumi, Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada kami. Ya roh kudus, Mampukan dan kuatkan kami untuk konsisten merespon panggilanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin.